Paus Franciscus akan berkunjung ke Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024 mendatang. Mimpin gereja katolik sedunia tersebut akan menjalani sejumlah kegiatan di Indonesia sebelum meneruskan perjalanan apostolik ke Papua New Guinea dan Timur Leste. Sejumlah agenda Paus Franciscus di Indonesia nanti adalah pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal hingga Misa Akbar di Sadun Utama Gelora Bung Karno Senayan. Juru bicara panitia kunjungan Paus Franciscus, Ulun Ismoyo, dalam keterangannya pada Jumat 5 Juli 2024 menyebut saat ini pihaknya tengah mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan Paus di Indonesia. Sampai dengan saat ini, di awal bulan Juni ini, memang sudah ada rencana kegiatan yang dipersiapkan oleh panitia dan konferensi wali gering Indonesia. Namun semuanya masih menunggu konfirmasi dari Fatikan sendiri. Indonesia akan menjadi negara pertama yang dikunjungi Paus dalam rangkaian perjalanannya. Ia diperkirakan tiba di Jakarta pada 3 September dan menyelesaikan kunjungannya pada tanggal 6 September. Perjalanan Paus ke Indonesia mengangkat tema Iman, Persaudaraan, Kasih Sayang. Setelah dari Jakarta, perjalanan Paus akan berlanjut ke Papua New Guinea hingga 9 September. Tema utama dari kunjungan tersebut adalah Ajari Kami Berdoa. Terima kasih telah menonton!